Halo, siapa nih di antara raget mania yang bosen dengan sepatu kantor yang itu-itu aja? Atau mungkin sedang mencari inspirasi untuk acara nikahan? Atau sebaliknya, ingin menghadiri acara nikahan mantan? Ya, tim Raget ID punya solusinya. Ini 5 rekomendasi sepatu formal ala Raget ID. Untuk itu, simak terus video kita ini. Jangan di skip dan pantengin terus sampai dengan selesai. Strike to the point! Sepatu formal atau biasa lebih dikenal dengan sebutan dress shoes memiliki jenis yang banyak ya. Untuk di video kali ini, kita hanya membahas 5 rekomendasi sepatu formal ala Raget ID. Nah, mungkin kalau di kedepannya raget mania tertarik untuk pembahasan kita yang lebih luas mengenai sepatu dress shoes atau sepatu formal, kita akan membuat episode berikutnya. Oke, yang pertama langsung saja kita lihat rekomendasi yang pertama yaitu Oxford. Yang pertama langsung saja kita lihat sepatu jenis Oxford. Sepatu Oxford ini terlebih terkenal dengan bentuknya yang klasik. Dan ciri utama dari sepatu Oxford ini bisa dilihat pada bagian lasing atau bagian tali ya. Untuk bagian tali, sepatu Oxford ini lebih terkenal dengan bentuknya yang close lasing. Atau istilahnya penutup tali ya, bagian talinya agak tertutup. Dan memang untuk sepatu Oxford ini memang sangat cocok untuk acara-acara yang formal atau acara kantoran seperti itu ya. Dan untuk sepatu Oxford ini juga banyak model-modelnya ya. Nah, di sini kita tidak tampilkan semua. Mungkin nanti kita tampilkan di dalam bentuk foto ya. Untuk Oxford ada bentuk yang motif wingtip. Bentuk wingtip itu biasa seperti ada motif huruf M atau W seperti itu ya. Atau juga ada bentuk yang berlubang di bagian depannya. Dilihat dari ciri utamanya yaitu dia ada penutup lasing atau istilahnya close lasing. Kebetulan untuk sepatu Oxford yang ada di depan kita ini adalah dari brand Carmina. Carmina Showmaker. Untuk Carmina Showmaker ini merupakan salah satu brand dari Spanyol. Dan mereka sudah sangat terkenal untuk membuat sepatu-sepatu yang luxury. Dan mereka telah ada sejak tahun 1866. Industri Showmaker dari Carmina ini adalah generasi keempat. Tapi mereka masih mempertahankan teknik-teknik atau warisan-warisan leluhurnya. Jadi, untuk dari segi kualitas itu Carmina ini memang sangat terjaga. Konstruksinya ini Goodyear Valtade. Dan semua sepatu dari Carmina Showmaker ini dibuat dengan handmade. Oke, ragat mania. Rekomendasi kedua ada derby shoes. Dan derby shoes ini mempunyai cerita yang sedikit unik ya. Karena sebenarnya derby shoes ini merupakan kerabat dari Oxford. Jadi, awalnya itu para showmaker itu membuat derby shoes itu karena ingin membuat sepatu yang lebih kesannya lebih casual ya. Atau lebih santai ya. Jadi, mereka membuat turunan dari Oxford yaitu derby shoes. Dan memang untuk derby shoes sendiri juga masih cocok kita gunakan untuk acara-acara formal. Untuk derby shoes sendiri itu sedikit berbeda dari Oxford. Kita bisa lihat untuk perbedaan dari derby shoes dan Oxford terletak pada bagian lesing ya. Atau bagian penutup tali tadi. Untuk derby shoes bisa kita lihat untuk bagian lesingnya ini lebih terbuka. Atau biasa dikenal dengan open lesing ya. Seperti ini. Teman-teman ragat mania yang punya punggung kaki yang agak tinggi. Nah, itu bisa menggunakan sepatu derby shoes. Karena kalau sepatu Oxford dia lebih cenderung lebih ketat ya. Jadi, lebih tertutup seperti ini. Dan kalau derby shoes dia lebih cocok kita gunakan. Karena dia untuk bagian punggungnya nanti ketika dipakai seperti ini. Jadi, lebih terbuka dan itu lebih nyaman tentunya ketika kita pakai untuk jenis derby shoes. Baik, untuk derby shoes kali ini. Ini dari brand Dior. Siapa yang tidak kenal dengan brand Dior ya. Oke, untuk brand Dior ini bisa kita lihat dari segi konstruksi. Ini menarik untuk derby shoes Dior ini. Kita lihat di bagian ini ada seperti rifet gitu ya. Kalau denim ya. Ini bisa dilihat seperti ini. Dan ini terdapat di kedua sisi ya. Sisi kiri dan kanan. Dan juga pada bagian belakang. Seperti ini. Jadi, memberikan konstruksi yang kokoh. Dan sepatu derby dari brand Dior ini sangat cocok buat Ragermania sedang mencari inspirasi untuk sepatu formal yang sedikit casual. Dan inilah tampilannya. Ragermania inilah sepatu formal atau dress shoes jenis monstreet. Kita lihat. Ciri utamanya dia tidak punya tali ya. Atau ya, tidak punya lasing ya. Pada bagian pengikatnya. Untuk pengganti tali itu menggunakan strip. Diberikan seperti strip ya. Atau lebih tepatnya seperti gasper. Seperti itu ya. Sepatu monstreet ini memang kesannya lebih smart casual ya. Lebih tepatnya. Jadi, memang kesannya kalau kita pakai sepatu ini kan seperti gaya-gaya Eropa. Orang-orang Eropa kantoran gitu ya. Jadi, memang unik untuk sepatu jenis monstreet ini. Untuk padupadan sepatu monstreet ini memang kalau di Indonesia sendiri sangat jarang orang pakai ya. Terutama untuk momen-memen formal seperti itu. Tapi memang untuk di Eropa ini banyak digunakan. Biasanya mereka menggunakan padupadan menggunakan celana jeans atau denim. Apalagi buat menghadiri nikahan mantan gitu kan. Pas salam-salaman. Lihat ke bawah, lihat. Wow, sepatu apaan itu? Apalagi kalau bukan monstreet. Dan itu sangat cocok buat acara nikahan mantan. Eh, maksudnya acara formal. Apalagi nikahan gitu. Oke, rakyat mania. Untuk rekomendasi jenis sepatu formal yang keempat adalah Chelsea. Dan untuk Chelsea ini sedikit unik ya. Karena ada sebagian orang menyebutkan Chelsea shoes atau Chelsea boot. Bingung ya pasti ya? Oke, kita jelasin ya. Chelsea shoes atau Chelsea boot sebenarnya sebutan yang sama. Hanya pemahamannya seperti kita sampaikan tadi ya. Bentuknya seperti boot. Namun jenisnya Chelsea. Oke, paham? Oke. Untuk Chelsea shoes ya. Ini merupakan brand yang ikonik. Karena dulunya sempat digunakan oleh salah satu band rock terkenal. Yaitu The Beatles. Yang mempopulerkan sepatu jenis Chelsea ini. Sehingga menjadi populer di kalangan para fashionista. Sehingga mereka menyukai jenis sepatu Chelsea ini. Nah, untuk sepatu jenis Chelsea ini sangat mudah ya. Karena dari segi bentuknya dia ini lebih slip on ya. Atau istilahnya lebih mudah dalam pemakaiannya ya. Karena dia hanya menggunakan karet di sini. Lebih tepatnya ciri ya. Ciri sepatu Chelsea itu biasa menggunakan karet di sampingnya di sini ya. Untuk jenis kulit yang digunakan untuk sepatu Chelsea ini berenang ragam ya. Ada yang seperti ini, yaitu menggunakan suede. Dan untuk jenis suede tentunya, untuk padu padanya itu tentu berbeda dengan yang jenis leader seperti ini ya. Karena kalau sepatu yang suede itu biasanya lebih cenderung, lebih cocok digunakan untuk lebih casual ya. Atau bisa kita gunakan, menggunakan denim, lebih cocok mungkin seperti itu. Dan untuk sepatu yang jenis Chelsea ini banyak brandnya ya. Dan ini salah satu brand yang ada di hadapan Raggedmania ini adalah brand dari Carlos Santos. Jadi dari namanya saja kita sudah tahu ya, Carlos Santos ini made in Portugal ya. Dari konstruksinya dia menggunakan Goodyear Welted. Jadi memang sepatu-sepatu yang kita rekomendasikan dari tadi itu merupakan sepatu-sepatu yang menggunakan Goodyear Welted. Tidak hanya memiliki kesan mewah, tapi sepatu yang kita rekomendasikan tadi tidak hanya memberikan kesan mewah untuk acara formal. Tapi juga memiliki durability yang kuat. Karena setiap sepatu yang dibuat menggunakan handmade. Oke, untuk Carlos Santos ini kita bisa lihat dari segi konstruksinya. Ini Goodyear Welted dan untuk bagian sole-nya dia menggunakan leader. Dan di sini ada sedikit karet untuk memberikan daya cengkram atau lebih slip ketika berjalan. Dan untuk brand-brand lainnya banyak untuk jenis Chelsea ya. Ada seperti Carmina juga ada. Red Wing juga sudah ada sekarang yang Chelsea. Dan masih banyak brand-brand yang memiliki jenis sepatu Chelsea. Oke, kemudian yang kelima ya. Nah, oke untuk yang kelima ini. Ini sepatu formal yang kita rekomendasikan terutama teruntuk raget mania yang tidak bisa move on dengan yang namanya boots. Nah, kita akan rekomendasikan sepatu boot tapi formal ya. Jadi lebih tepatnya sebutannya... Rest boot ya. Oke raget mania, dari segi konstruksi untuk lubang dari dress boot ini terdapat 5 lubang. 5 lubang tali seperti ini dan 3 speed hook. Yang tujuannya adalah untuk mempermudah atau mempercepat ketika kita memakai sepatu dress boot ini. Ketika kita mengikatnya tentunya ya. Dan ternyata memang speed hook ini memiliki historisnya. Mungkin raget mania pasti belum tahu ya. Dulu, sang showmaker atau sang pembuat sepatu itu dia ingin nikahan. Pada awalnya, sepatu dress boot ini memiliki 8 lubang. Jadi karena dia kelamaan mengikat tali sepatu ya. Karena masukin lubang-lubangnya terus. Akhirnya, sang calon mempelai dibawa kabur oleh mantannya. Sungguh sangat menyakitkan. Akhirnya, dia tidak ingin kejadian ini terulang oleh generasi setelahnya. Akhirnya dia membuatlah speed hook. Oke, oke itu just kidding ya. Oke, jadi sebenarnya kembali ke topik ya. Fungsi dari speed hook itu adalah untuk mempercepat atau lebih mempraktiskan si pengguna sepatu ketika memakai sepatu dress boot. Dan dress boot yang ada di depan kita ini adalah dari brandnya Carmina. Dan ini bisa kita lihat untuk tampilannya seperti ini ya. Dan untuk bagian sole-nya, untuk jenis dress boot dia menggunakan sole yang berbeda dari jenis sepatu formal lainnya. Tentu showmaker pun menyesuaikan dari segi sole ya. Kalau tadi kita terlihat untuk sole-nya dia lebih cenderung rata gitu ya. Karena dia terbuat dari leader bahannya. Nah, untuk dress boot ini dia menggunakan sole, rich way sole, made in England ya. Dan ada juga jenis-jenis sole lainnya yang berpola seperti ini ya. Untuk memberikan daya cengkram yang kuat. Untuk dress boot itu tidak hanya digunakan untuk acara formal saja. Tapi juga bisa digunakan untuk aktivitas-aktivitas outdoor lainnya. Dengan pemilihan sole yang tepat, maka dress boot ini bisa digunakan untuk momen-momen formal. Tapi juga bisa digunakan untuk aktivitas-aktivitas outdoor lainnya. Untuk itu, maka dress boot ini bisa menjadi rekomendasi buat raget mania yang memiliki aktivitas formal dan outdoor. Dan untuk tampilan padu-padan pakaian, padu-padan style mengenai dress boot. Untuk momen formal, dia bisa menggunakan jazz ya. Dengan celana bahan. Dan tentunya kesannya yang didapat adalah kesan lebih formal. Kemudian untuk versi raget style, untuk menggunakan dress boot juga bisa. Dilihat di samping sini. Bisa dipadu-padankan dengan menggunakan jaket kulit atau juga celana denim. Itu menjadi suatu perpaduan yang sangat oke dari segi raget style maupun formal. Untuk itu, dress boot ini bisa menjadi rekomendasi buat raget mania yang sedang mencari patu luxury untuk acara-acara formal. Selamat menikmati.